Halo semuanya balik lagi di channel ini dan pada video kali ini gua akan mereview sebuah game terbaru dari Hoyoverse yang bernama Hongkai Skarel tapi kali ini reviewnya agak sedikit berbeda karena disini gua juga akan melakukan sebuah komparasi game antara Hongkai dengan Genshin Impact yang dimana setelah gua memainkan game ini ternyata ada beberapa persamaan yang sangat signifikan dengan game Genshin Impact so langsung aja kita masuk ke komparasinya perkama sistem daily nah sebetulnya engkau sistem daily di Hongkai Skarel agak berbeda dengan Genshin Impact dimana kalau di Genshin Impact kalian akan menjalankan empat misi harian yang tersebar secara acap pada peta tertentu dan setelah itu kalian bisa mengklaim hagiah daily berbeda dengan Hongkai Skarel yang dimana ada lima misi harian yang dimana setiap satu misinya akan mendapatkan 100 poin mungkin ada juga yang 200 poin tergantung misinya juga dan setiap 100 poin kalian bisa mengklaim langsung hagiahnya tidak seperti Genshin yang harus beresin semua daily baru bisa klaim dan menurut gua sistem daily di Hongkai ini terbilang mudah karena dailynya tidak benar-benar mengandalkan sistem daily secara dunia terbuka seperti Genshin kedua sistem PK mungkin kalian berpikir bahwa Hongkai Skarel pada awalnya akan memiliki konsep Open World yang sama dengan Genshin Impact ya sebetulnya emang petanya masih ada Open World nya tapi tidak sebesar Genshin Impact yang dimana ada batasan-batasan di setiap Hongkai Skarel dan untuk berpindah dari peta 1 ke peta lain kalian akan melalui sistem kerang sisi atau proses perpindahan peta juga ia anggap aja seperti sistem PK game bergenre GRPG lama dimana kalian harus pergi ke tepi area peta untuk memuat area peta yang selanjutnya ketiga sistem kombat Nah sekarang gua bakal singgung apa aja yang sebetulnya sama gitu antara kedua game ini jadi kedua game ini sama-sama menyediakan fitur party yang bisa diisi oleh empat karakter tapi yang membedakannya adalah bahwa di Hongkai Skarel sistem kombatnya berbasis turn-based atau pola penyerangan secara bergantian jika di Genshin kalian bisa leluasa menyerang musuh dengan mengandalkan kekuatan tangan Nah kalau di Hongkai Skarel kalian perlu mengandalkan sebuah strategi untuk menyerang setiap musuh yang ada dan perlu di ngokis bahwa karena game ini basically adalah turn-based maka kalian tidak bisa secara bebas mengendalikan setiap karakter yang ada bahkan menghindari serangan musuh sekalipun jadi kalian harus mengekang beberapa UI agar karakter kalian dapat menyerang dan musuh juga akan menyerang secara otomatis keempat elemen ya di dalam game Hongkai Skarel terdapat juga beberapa elemen yang mirip dengan Genshin Impact tetapi yang membedakannya adalah pengamanya dan kinerja elemen tersebut kalau di Genshin kita tahu bahwa setiap elemen jika dibengkurkan memiliki kekuatan dan kelemahannya juga misalkan elemen api lemah terhadap elemen air atau elemen kekuatan listrik ketika digabungkannya dengan elemen elektro Nah pada Hongkai Skarel kalau misalkan karakter elemen tertentu bertemu dengan musuh yang elemennya sama maka itu bisa menghasilkan weakness yang cukup besar dan bisa mengurangi hit point bahkan apa ya pokoknya gua anggap aja ini silkyambarnya putih dan musuh gigami juga bedanya dia punya tiga bahkan sampai lima elemen sekaligus ya kalian tinggal menyerang saja musuhnya sesuai dengan elemen karakernya untuk mendapatkan damage yang besar lalu juga untuk sistem power dan upgrade karakernya hampir sama dengan Genshin dari segi UI asensi karakter setiap naik 10 level ada fitur relik yang sama seperti artifact Genshin fitur keres eidolong yang sama seperti Genshin kalian harus gacha karakter yang sama untuk mendapatkan dupe upgrade nya dan yaitu letak kemiripan kalau dari segi sistem karakternya cuman yang bedanya di Hongkai itu ada sistem like on yang seperti kartu gunanya untuk mengambah kekuatan akribut atau bonus akribut dan fitur ini tidak ada di Genshin dan ya itulah beberapa lengkap perbedaan dan persamaan antara game Genshin Impact dengan Hongkai Skarel meskipun gua nggak jelasin secara lengkap karena udah banyak youtuber yang nganti akan bahas tetapi semoga komparasi ini bisa menjadi referensi kalian yang mau bermain game Hongkai Skarel Oke teman-teman kalian bisa komen pembahasan mengenai video kali ini lalu jangan lupa kasih like kalau kalian suka dengan video kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya yo ngakang signing out and bye bye guys selamat menikmati Terima kasih telah menonton